Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dari, ya ini kalau nama komunitasi ya, sebut aja QRMA dan kesehatan. Jadi yang saya undang malam hari ini bukan anggota PHS, tapi yang sudah tes maupun yang akan tes, ya, QRMA. Nah, yang sudah tes sih ada 400 orang, ada kali ya, tapi yang login 24 tetap kita tidak menunggu yang lain, ya. Kita nggak tahu mereka bakal ikut apa tidak, jadi kita tidak menunggu yang belum login, tapi menghargai yang sudah login. Kita mulai saja tepat waktu. Nah, saya kasih intro sedikit ya, QRMA ini hasilnya kan banyak banget ya, antara 105 sampai 108, ada juga yang 109 atau 110, karena kesimpulan itu antara 2 sampai 8 halaman, yang terbanyak yang saya jumpa itu 8 halaman. Ketika ada yang kuning sama merah, itu masuk ke kesimpulan. Contoh yang cuma 2 halaman itu ya saya, kuning merahnya dikit ya, jadi ya kesimpulannya cuma 2 halaman. Jadi, ada yang kesimpulannya banyak. Nah, QRMA itu adalah dasarnya fisika ya, seperti saya pernah jelaskan, kalau misalnya saya ini diabetes apa enggak, ya, QRMA bisa sih mendeteksi mengenai kondisi pankreas, koefisien gula darah, tapi perlu pembacaan logika yang tersendiri untuk membaca pankreas. Karena di situ yang ada produksi misalnya insulin dan glukagon, itu perlu hati-hati cara membacanya. Kalau Anda makan protein banyak-banyak, diet keto, ya glukagonnya naik. Makan banyak karbohidrat, glukagonnya turun. Sama juga, begitu malah makan karbohidratnya banyak, glukagon turun, insulin naik. Insulin naik bukan berarti diabetes, berarti pankreasnya masih bagus ketika kita makan karbo lebih, dia masih bisa kejar lagi. Nah, sampai pada waktunya di mana mengejarnya ini, udah enggak bisa ngejar, karena pankreasnya udah jelek. Nah, otomatis karbohidratnya tinggi, insulin enggak bisa banyak, ya, menjadi gulanya tinggi. Atau, misalnya, insulin itu banyak, tapi kok A1-nya tinggi. Nah, itu berarti diabetesnya jenis resistensi insulin. Jadi insulinnya banyak, berlimpah. Nah, diabetes jenis begini disuntik insulin, ya, enggak ada gunanya, uang dia bukan kekurangan insulin. Jadi tetap QRMA bisa membantu kalau diabetes itu jenisnya apa. Tapi misalnya, saya diabetes atau bukan, nah, itu ya, itu gula, itu kimia darah. Diambil darahnya, ya, HbA1c, ya, rata-rata gula 3 bulan, itu kimia darah. Itu ya tentu, tentu lab kimia, ya, akurat banget, ya, namanya aspek kimia. Lalu QRMA ini mendeteksi misalnya ada radang prostat, atau kista ovarium. Nah, radang prostat ini sudah, sudah minimum kista kanker, atau ya, enggak bisa. Minimum kista kanker tumor itu aspek biologi. Tapi kalau diduga ada kista ovarium, atau radang prostat, ya, sebaiknya ke dokter urologi, atau dokter rahim, di biopsi. Biopsi itu diambil sampel secara biologis. Ya, karena minimum kista kanker tumor itu ranahnya biologis, gitu ya. Maka aspek kimia dan biologi tentu ada keakuratan dengan metode lab yang lain. Tapi dengan teknologi yang canggih, biaya yang sangat murah, bahkan kadang digratiskan untuk tujuan tertentu, gitu ya. Maka ini sangat memadai untuk kita itu mau pola hidup bagaimana. Jadi aplikasinya banyak banget, mau digunakan untuk olah nafas. Oh, ini pemberudahannya enggak lentur, olah nafasnya hamingan, gitu ya kan. Oh, ini jantungnya bermasalah. Nah, olah nafas kelistrikan jantung. Atau misalnya, ini jantungnya bermasalah. Ya, olahraga jantung, jangan olahraga otot, gitu ya. Jadi aplikasinya banyak banget, tergantung si pembawa materi atau si penasehat yang membacakan QRMA, gitu ya. Nah, malam hari ini itu saya mengundang. Ya, nanti saya spotlight dan saya akan sapa, ya. Malam hari ini itu saya menghadirkan. Wah, ini menghadirkan Pak Michael Sungiardi. Secara sarjana, beliau ini sarjana fisika, ya, insinyur. Nah, cocok ya. Kalau saya insinyur juga, tapi saya insinyurnya nutrisi. Jadi kalau bahas gisi, ya saya bidangnya. Ini fisika, QRMA itu fisika. Kalau ambil sampel darah, itu kinia, gitu ya. Sample sel diambil di biopsi, ya, itu biologi. Makanya QRMA ini tepat banget kalau kita menghadirkan Pak Michael, ya. Nah, selain soal sarjana fisika, gitu ya. Beliau ini TCM expert, saya sebut begitu ya. Tradisional Chinese Medicine. Kalau saya ini bukan TCM expert. Tcm singkatannya apa, ya, kadang masih salah. Kemarin saya broadcast Tiongkok Chinese Medicine. Tiongkok kan Chinese juga. Ya, namanya masih baru, ya, kan. Tapi, fast learner. Kalau kadang istilah lupa, tapi itu yang dimaksud apa, dimaksud apa, gitu nyambung-nyambung nyanda, gitu. Sampai orang mengira, Sudah berapa lama, Pak, nyarut di TCM, ya. Baru belajar dari Pak Michael. Jadi Pak Michael ini TCM expert, gitu ya. Waduh, yang namanya, makanya saya baca hasil QRMA, halaman yang C, Meridian. Aduh, gak gak nyambung aku, ya, gitu ya. Tapi ya, Pak Michael malam ini akan menyampaikan, ya, saya bebaskan, ya, beliau ahlinya. Apa yang perlu disampaikan sehubungan dengan QRMA, TCM, Energi Tubuh, CI, dan sebagainya. Jadi, Pak Michael ini nanti akan disampaikan sendiri juga, ya, yang pasti. Youtubenya itu banyak banget ngajari mengenai fisika tubuh, mengenai QRMA, mengenai Meridian, Energi Tubuh. Saya panggil beliau menjadi pembicara di bidang hal-hal seperti ini aja, sudah ada bersesi-sesi. Nanti saya akan post ulang di WA Group, ya, karena banyak yang baru. Jadi, ini intro dari saya, dan saya akan langsung serahkan ke Pak Michael, ya, untuk menyampaikan apapun yang akan disampaikan, setelah itu kita tanya jawab, ya, kalau kita bisa satu, ya, terserah, 45 menit, satu jam, nanti habis itu tanya jawab, yang pasti kita batasi sampai jam 9, ya. Kenapa? Sekarang saya punya pola hidup, teman-teman, ya. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, ternyata 7 jam, ya, kan, setengah 6 mulai nafas. Jadi, sekarang saya jam 10 tidur. Dulu, aduh, jam 1, jam 2, tuh. Nah, saya bisnis ekspor kan 8 tahun, saya di sini siang, saya di sini malam, bayar saya siang, saya di uber-uber suruh jawab fax-nya, masih jaman fax, ya. Lalu jaman email, ya, udah. Saya, nggak bertahun-tahun bisnis ekspor, saya jadi kelelawar. Tapi, ya, hebatnya olah nafas itu, kita bisa menurunkan denyut jantung, ya. Sehingga kita bisa memperlambat, ya, denyut jantung. Kita bisa menurunkan tekanan darah. Kita bisa melenturkan pembuluh darah dengan menaikkan nitrik oksid lewat olah nafas. Jadi, nantuk itu gampang banget, ya. Kalau yang belum, ya, silakan belajar lebih rajin modul-modul yang kita ajarkan, ya. Oke, langsung saya serahkan saja. Silakan. Selamat malam, Pak Michael. Selamat malam, Pak Jarod. Ya, ini alih. Selamat bertemu kembali setelah berapa tuh? Dua tahun, ya, tidak bertemu. Ya, tidak bersum, tapi ketemu. Ya. Nah, itu di background-nya Pak Michael ada dengan histobat. Ya, itu maksudnya sehat tanpa obat, ya. Ya, betul. Sehat tanpa obat, wah, keren, ya, kan. Sama dengan pola hidup sehat, THS. Langsung saya serahkan. Silakan, Pak Michael. Ya, terima kasih, Pak Jarod. Selamat malam, Bapak Demu sekalian. Pak Jarod, mohon izin, ada beberapa teman yang saya ajak ke Zoom ini, ya. Oke, silakan. Supaya saya ngomongnya sekaligus, gitu. Yes. Nanti kalau tanya-tanya-tanya juga kita akan lakukan. Jadi saya memang bikin bahannya sedikit supaya bisa tanya-tanya jawab, ya. Ya, ya, silakan, Pak. Oke, izin saya mau share screen. Ya, saya matikan videonya aja supaya nggak putus-putus. Oke, jadi seperti yang diamanahkan oleh Pak Jarod, pembahasan kita kali ini yaitu tentang meridian akupuntur yang berhubungan dengan kirema, dengan fisika kuantum sebenarnya. Jadi fisikanya itu bukannya fisika Newton, ya. Karena fisika Newton itu berbeda dengan fisika kuantum. Jadi sebetulnya yang saya pelajari selama di kuliah sekolah itu adalah fisika Newton. Ya, dan saya nggak sempat belajar fisika kuantum karena memang zamannya belum ada fisika kuantum. Karena fisika kuantum ini baru ada setelah awalnya dengan Albert Einstein, ya. Nah, akupuntur ini yang ternyata usianya 2.500 tahun, atau kalau mengikuti tau itu jadi 5.000 tahun, ini sudah menguasai fisika kuantum. Ya, jadi hebatnya orang-orang Tiongkok kuno itu, dia itu tidak tahu teori-teori, dia hanya mengamati nih alam ini kayak bagaimana dan sebagainya. Nah, dari situlah nanti saya akan mulai memaparkan presentasi ini, ya. Pertama yang mungkin diingatkan bahwa saya itu bukan dokter, saya juga bukan sinse, walaupun saya belajar akupuntur, tapi saya tidak mengambil sertifikat sebagai ahli akupuntur, karena saya mesti kuliah lagi, dan saya udah males kuliah. Jadi saya akhirnya belajar sendiri aja. Kenapa saya menguasai akupuntur? Karena saya kena sakit, dan saya dibolak-balik ke dokter, dikasih obat, ya, sampai 10 penyakit tambahan itu ada di tempat saya, ya. Karena terlalu banyak antibiotik, kemudian obat-obatan, pengencer darah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, akhirnya 2018, setelah saya keluar dari operasi kanker sarkoma di Pineng, saya belajar akupuntur tahun 2019, secara private, dan dari situ sebetulnya, dari belajar, saya tidak diam aja. Saya cari dokumen-dokumen tentang akupuntur, karena banyak rahasia-rahasia, atau apa sebut, suatu teori-teori yang ini nggak masuk akal nih. Pasti ada latar belakangnya. Karena kebetulan saya itu sajananya sajana elektro. Jadi sajana elektro itu mirip seperti akupuntur. Ada meridian, yang kalau di teknik elektro itu kabel, ada titik akupuntur, yang di teknik elektro itu adalah lampu, ya. Jadi mirip, logikanya jadi nyambung, begitu. Ya, dan saya 2022 itu mulai berkeliling memperkenalkan Kirema. Pada saat itu, Pak, waktu zoom pertama saya dengan Pak Jarot, itu saya memperkenalkan Kirema. Sebenarnya pada saat itu juga saya masih belum begitu hatam, ya istilahnya. Jadi masih terus belajar, karena kebetulan saya anak elektro, jadi saya bongkar itu mesin Kirema, terus saya lihat kok nggak ada apa-apa. Tetapi kenapa saya bisa, ini alat bisa memeriksa dan sebagainya. Jadi saya jabanin istilahnya, ya. Saya jalan ke Pontianak, Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Makassar. Dan akhirnya saya dapatkan ini, hasil dari orang-orang yang diperiksa itu sampai 989 hari ini. Ini termasuk Pak Hendrik nih, nomor 40 Pak Hendrik itu. Itu tadi saya lihat di videonya ada Pak Hendrik. Ya, jadi ini adalah hasil saya ngebongkar database dari Kirema. Mungkin nggak pernah ada orang lain yang sampai ke dalam ini ya, karena kebetulan sekali ya saya menguasai komputer, internet, jadi dasarnya saya adalah hacker, jadi saya bongkar abis, sehingga bisa kelihatan ini, berapa orang yang saya periksa, jadi bukannya perkiraan, Nah, jadi alat terakhir dari Kirema yang ada hari ini, yaitu dengan menggunakan sensor seperti oximeter, ditaruh di jari. Generasi pertama itu digenggam, itu banyak kalau kita ke Apotek Senturi dan sebagainya, itu masih semua pakai genggam, itu versi awal. ya, terus versi keduanya yang waktu itu saya beli tahun 2020, eh, nggak, 2021, yaitu yang lapak tangan. Nah, versi terakhir yang sekarang Pak Jarod pakai, yaitu yang dengan sensor di jari ya, oximeter ya, seperti oximeter. Dan dia langsung bisa mengindikasikan SPO2-nya. Dan Kirema ini sebetulnya ditemukan tahun 1989 oleh Ronald J. Winstock dan istrinya Sigrid Lipset. Saya sampai cari ini dokumentasinya ya, di ubek-ubek di internet, nggak ketemu, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ternyata Kirema ini hasil kompilasi dari berbagai penelitian, dari berbagai, apa namanya, jurnal-jurnal. Jadi, yang nemukan Kirema ini sebetulnya bukan penemu Kirema, dia perakit dari jurnal-jurnal ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaannya. Ya, dan pada tahun 1994, 1995 ya, si Ronald ini menjual lisensinya, patentnya ke Jepang. Ya, dan orang Jepang bikin peralatan-peralatan yang salah satunya seperti MRI, PET scan, dan sebagainya. Sudah tentu itu sudah lebih disempurnakan ya. Sementara patent yang ada di tempatnya Ronald, itu dia upgrade terus. Ya, dan ini dia jual apa, seluruh patentnya ini dalam bentuk komputer ke satu perusahaan di Cina, dan di Cina ini dibikin secara massal ya, produksi massal. Sehingga kita bisa mendapatkan dengan harga yang sangat murah sekali. Nah, terus seringkali ditanya, ini akurasinya berapa persen? dari pabrikan, dari penelitian-penelitian yang ada, ini sudah meneklir bahwa akurasinya sampai 85 persen. Ya, jadi lumayan buat apa, menganalisa. Makanya namanya itu bukannya pemeriksaan ya, tapi analisa. Ya, analisa magnetik ya, berdasarkan resonansi fisika kuantum. Jadi, bacanya terbalik-balik nih. Kan, kalau bahasa Inggris, kuantum resonan magnetik analyzer, kalau bahasa Indonesia, kuantum resonansi analisa magnetik. Fungsinya, resonansi kuantum berbasis analisa, eh, salah, analisa magnetik berbasis resonansi kuantum. ya, tapi memang bahasa Indonesia agak sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya kalau letelek gitu ya. Nah, kemudian kirema ini sebetulnya adalah menggantikan teori atau yang sering dilakukan oleh sese-sese jaman dulu yaitu dengan memegang nadi. itu bahasa mandarinnya adalah wan-wan-wan-sie. Jadi, dia memegang nadi. Jadi, kalau kita ke sese yang benar-benar sese itu nadi kita dipegang di sini ya, di sebelah sini, sebelah dalam, sebelah luar. Nah, kemudian itu dari situ si sese yang sangat hebat tadi dia akan bisa mengetahui oh, ini aliran ke jantung ada masalah aliran ke liver ada masalah, aliran ke ginjal ada masalah. Dan waktu saya mensinkronkan konsep ini dengan kirema, saya juga babak belur untuk mencari ini, benar apa enggaknya ini. Dan memang nggak masuk akal ya, karena ini semua pengetahuan ini kayak di assembling kayak saya dulu merakit komputer, tahun 82 itu saya pertama kali merakit komputer, saya beli motherboard, saya beli power supply, saya beli casing, terus saya rakit sendiri komputernya. Ini sama persis seperti apa yang terjadi berapa puluh tahun kemudian, empat puluh tahun, empat puluh tahun lebih kemudian. Dan sekarang ini dengan alat, dengan komponen yang namanya Arduino ini, kita sebetulnya bisa bikin Kirema, kita bisa bikin Kirema. Karena Kirema ini adalah sebetulnya kumpulan dari frekuensi-frekuensi yang memang sudah ada tabelnya dari tahun lima puluhan. Jadi sebetulnya Kirema bukannya barang mistik, bukannya barang aneh, tapi justru dari yang kelihatannya aneh, hanya dipegang kita, nadi kita dipegang oleh Sinse, terus Sinse-nya itu tahu bahwa oh ini jantungnya masalah dan sebagainya, itu kita transformasikan ke elektronik, ke komputer. Nah, jadilah itu Kirema. Nah, jadi konsepnya Kirema itu sebetulnya adalah Yin dan Yang. jadi kalau kita sakit ini bisa kena Yin-nya jahat, bisa Yang-nya jahat, jadi Yin itu dingin, Yang itu panas, Yin itu perempuan, Yang itu lelaki, Yin itu malam, Yang itu siang, jadi penyakit-penyakit itu semua didasarkan kepada Yin dan Yang. Makanya pengaturan hasil analisa dalam bentuk hijau, biru, kuning, merah itu selalu antara ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau ke kiri itu adalah defisiensi, kekurangan, kalau ke kanan itu kelebihan, ekses. Jadi yang benar itu harus ada di hijau. Ya harus ada di hijau, kalau misalnya ada di biru, itu masih oke, karena anytime dia bisa ke hijau, anytime bisa ke kuning, ya kalau di biru nih, biru kiri atau biru kanan. Tetapi kalau ada di kuning, ini kita harus hati-hati, karena anytime bisa ke merah. Nah, kalau kita posisinya ada di merah, itu berarti lab kimia biasa itu udah bisa ngeliat apa yang menjadi masalahnya. Jadi, kalau di kuning, entah itu di kiri atau di kanan, kita harus hati-hati. Karena itu setiap saat dia lari ke merah. Kalau sudah lari ke merah, itu akan bermasalah istilahnya. Nah, kemudian sebetulnya kirema yang terbaru ini dasarnya memang sudah mampu memeriksa SPO2. Tetapi itu diterapkan ke dalam patokan paru-paru. Jadi, pembacaan parameter paru-paru. Tetapi di model terbaru dari kirema ini, ada SPO2-nya, ada PRBPM-nya, bit per menit-nya, ada PI percent-nya, perhitungan sinyal pulsatil. Jadi, semua ini bisa kelihatan pada saat hanya waktu kita memeriksa. Jadi, kalau sudah selesai pemeriksaan, dia mati. Kalau belum pemeriksaan, dia tidak keluar. Jadi, persis seperti oximeter ini. ini pertanyaannya Pak Jarot ke saya waktu itu. Tolong jelaskan tentang bagian meridian. Dan, kalau kita lihat bagian meridian, itu sebetulnya memang membingungkan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Jadi, saya waktu pertama kali melihat juga, waduh, ini apa ini? Tangan tailung yin meridian. Tangan yin meridian utus besar. Tetapi, saya coba baca yang bahasa Inggrisnya, saya coba untuk cari padanan-padanannya, akhirnya saya bisa ketemu bahwa yang paling atas itu adalah paru-paru, meridian paru-paru. Yang kedua adalah meridian utus besar. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, limpa. yang kelima, jantung. Yang keenam, kucus kecil. Yang ketujuh, kandung kemi, kantong kemi. Yang kedelapan, itu ginjal. Yang kesemilan, perikardium. Kesepuluh, triple burner atau sancaw atau pembakar tiga tungku. ke sebelas, itu gallbladder, kantong empaduk. Ke dua belas, itu adalah liver atau heart atau hati. Jadi, ini adalah dua belas meridian utama. Yang ini, yang di atas ini. Nah, kemudian, yang ini ada ditulisnya jen mai. Ini sebenarnya salah ini ya. mestinya run mai. Run channel. Run mai mestinya. Adalah meridian bagian depan tubuh. Kemudian, di sini ada gubernur meridian. Mestinya, mestinya adalah tu mai. Meridian yang ada di belakang, apa namanya, punggung, di belakang badan. Mulai belakang kepala sampai belakang sampai tulang ekor. ya. Jadi, ini adalah dua meridian tambahan. Jadi, totalnya itu standar meridian itu 14. Nah, yang dua lagi, itu cong mai dan tai mai. Itu memang meridian yang tambahan. Terutama, ini untuk wanita. Karena wanita ini kan sering menstruasi, kemudian hamil, dan sebagainya. Jadi, ada meridian-meridian yang memang mesti dikuatkan. makanya disebutnya vital meridian. Tai mai juga. Berarti kan meridian yang besar. Keduanya untuk menunjang ke-14 meridian ini. Nah, apa itu meridian jadinya? Meridian ini kalau saya gambarkan adalah sebagai jam piket organ tubuh. Jadi, masing-masing meridian itu ada penguatan sekitar dua jam. Jadi, yang putih ini, warna putih ini di luar, itu kalau siang. Kalau yang di dalamnya, yang hitam, warna hitam, itu kalau malam. Jadi, kalau siang, si jantung kuat. Kalau malam, yang kuat itu kantong mempedu, galbreder. Jantungnya lemah. jadi antara jam 11 sampai jam 1 jantung kita itu lemah. Malam ya, sorry. Jam 11, jam 1 malam, jantung kita itu lemah. Karena yang kuat itu adalah galbreder. Jadi, bacanya begitu ya. Jadi, ini ada 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama di dalam, 6. Jadi, ini ada 12. Sama persis seperti yang ini dari atas sampai ke lever. Sampai meridian lever. Jadi, ini tadi Pak Jarod bilang, jam 10 mesti tidur. Kenapa jam 10 mesti tidur? Karena antara jam 9 sampai jam 11 ada satu proses di mana yang namanya pembakar tingkat tungku ini sedang aktif. yaitu untuk mencari kalau ada racun-racun dia akan angkut. Akan angkut untuk kemudian disampaikan atau disebarkan ke galbreder. Jadi, jam 11 sampai jam 1 itu mesti benar-benar total tidur. Nah, jam 1 pagi sampai jam 3 pagi yang kuat itu lever. apa itu lever? Lever itu melakukan detoksifikasi. Jadi, disini mengumpulkan racun, ini menyalurkan racun, dan racunnya nanti dimasukkan ke lever. Itu ngomong kasarnya ya begitu ya. Sehingga dilakukan detox. Jadi, kalau jam 1 pagi sampai jam 3 pagi kita belum tidur, pasti kita nggak sehat. Dan akhirnya nantinya jadi cirrhosis atau kanker lever. Jadi, sebetulnya jam tidur kita itu maksimum jam 10 ini. Jam 10 supaya kita proses pembuangan racun, pengumpulan racun, dan detoksifikasinya ini bisa tuntas. Nah, ini biasanya disebutnya kalau kedokteran barat namanya ritme sirkadian. Kalau TCM sebutnya jampiket organ tubuh. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini gambar saya yang bikin ya. Karena waktu itu saya nggak ngerti betul-betul meridian itu kok katanya nyambung. Tapi lihat gambar nggak ada yang nyambung sama sekali. Makanya saya ambil gambar terus saya rekayasa bukannya rekayasa nggak benar tapi benar. Jadi ini sesuai dengan jam piket ini. Jam piket ini kita lihat ini nih paru-paru lang jam 3 sampai jam 5 pagi. Itu jam 3 sampai jam 5 pagi. Ini paru-paru kita kuat di sini. Jadi kalau kita keserang stroke dan sebagainya berarti paru-paru kita jam 3 sampai jam 5 itu udah lemah. Jadi dia jalan dari titik LU1 sebetulnya ini LU1 dia jalan sampai LU11 LU1 sampai LU11 kemudian dari LU1 dia masuk ke LI dari jempol dia pindah ke telunjuk telunjuk ini udah masuk ucus besar jam 5 sampai jam 7 jadi jam 5 sampai jam 7 kita mesti buang air BAB kalau nggak bisa buang air harus dipaksakan supaya buang air supaya hasil sebenarnya hasil dari detoxnya tadi ya dari liver kemudian ke lung itu bisa keluar nah kemudian dari LU1 ini dia akan jalan terus ke LI20 LI20 itu dipingin hidung jadi kalau kita ingusan pagi-pagi itu berarti ada mampet ya jadi mestinya C-nya itu jalan jadi mestinya dari LI20 itu dia masuk ke ST1 ST1 itu adalah apa namanya STOMAK LAMBUNG ya ada yang dekat mata di bawah mata nah dari situ dia masuk lagi terus jalan ke bawah terus sampai ke KELINGKING KAKI ya dari KELINGKING KAKI dia masuk ke JEMPOL itu udah masuk ke LIMPAK LIMPAK terus sampai ke Tengah DADA terus dari Tengah DADA ini dia ke JANTUNG ya ke JANTUNG dan seterusnya jadi putaran ini namanya orang Tiongkok kuno itu bilang Ngeci ya jadi dia tidak boleh ada yang terhambat gak boleh terhambat terus mesti muter terus kalau begitu terhambat tep disini terhambat ini HNP ya terus muter tak terhambat disini sakit pundak ya terus terhambat terhambat tak disini di liver itu nantinya fatty liver atau cirrhosis dan sebagainya jadi orang Tiongkok kuno itu melihat penyakit adalah bahwa CI itu perjalanan CI ini tidak lancar ya jadi bukannya ada patogen bukannya ada bakteri bukannya ada kimia racikan kimia atau penempelan kimia dan sebagainya bukan tapi dia itu adalah CI atau energinya dia harus terus berputar memberikan nutrisi jadi ini balik lagi ke yang standar tadi di depan jadi setiap dua jam ini dia memberikan nutrisi ke organ-organ tubuh jadi jam 11 sampai jam 1 siang jantung kuat 11 sampai jam 1 malam kantong peduh kuat dan sebagainya jadi gambar ini adalah sebenarnya terjemahan dari gambar jam piket organ tubuh nah ini kaitannya adalah kalau di dalam pemeriksaan meridian di kirema ada yang kuning nih nah ini bahaya nih bahaya kenapa apa ini tangan ucus kecil oleh matahari disebutnya ini adalah ucus kecil jadi ada ada hambatan di ucus kecil nah tinggal kita lihat dimana ucus kecil disini jadi ini orang yang bersangkutan sering sakit pundak gak enak ya terus ada yang bilang frozen shoulder dan sebagainya nah ini semua ada disini ucus kecil jadi yang paling bermasalah sebetulnya ucus kecil ini selain dari di pundak ini adalah di dekat apa namanya pusar ya di sebelah kanan yang namanya katub ilir sekal ya kalau katub ilir sekal itu bermasalah maka semua penyakit muncul karena si apa namanya bakteri atau hasil dari pencernaan yang musinya dibuang dia muter-muter di ucus kecil ya nah teori itu tadi dua teori tadi sebetulnya berhubungan dengan apa yang disebut lima elemen kayu kayu itu bisa dibakar jadi api api itu akan menjadi tanah tanah ini akan menjadi logam logam ini menjadi air air ini bisa meningkatkan kayu dan seterusnya ini berputar terus nih ya dan ini ada kontranya juga air bisa mematikan api ya kemudian apa tanah bisa menyumbat air dan sebagainya jadi ini teori-teori ini sebetulnya adalah teori pengamatan pengamatan yang dilakukan oleh sinse-sinse yang entah berapa ratus tahun ya diamati ya dan nanti belakangan akhirnya dia persamakan dengan organ organ kayu itu apa liver sama gallbladder kalau siang gallbladder kalau malam liver organ apa api itu apa heart jantung malam kalau siangnya ucus kecil ya terus perikardiumnya pelindung jantung dan sebagainya dan sebagainya nah saya terjemahkan lagi ke dalam satu yang namanya gaya hidup modern sehat ini sama seperti pola hidup sehat Pak Jarot jadi kita mesti makan yang baik mesti bergerak dengan baik mesti melakukan pengelolaan stress dengan baik tidur yang baik keceriaan yang seimbang terus ya makan seimbang bisa olahraga bisa mengelola stress tidur yang baik keceriaan seimbang terus jadi jangan julid sama orang jangan apa membuat kejahatan-kejahatan ke orang lain ya selalu menenangkan diri karena yang namanya sakit hati itu kan yang diserang pertama kali lever ya hati itu ya oke nah ini sebetulnya saya sudah sudah masukkan ke youtube-nya tadi Pak Jarot sudah singgung ada kalau mau lebih jelas ada di youtube saya di Michael Sunggi Hardy tentang 5 unsur GHMS gaya hidup sehat gaya hidup modern sehat ya jadi ini yang versi panjangnya nih yang bisa sampai 1 jam nah kalau versi pendek-pendeknya itu ada di histobat nah ini cuma 10 menit 11 menit 5 menit ya yang ya singkat-singkatnya supaya nggak terlalu monotone ya belajarnya ya ini ada belajar kirema ada belajar tentang minum air yang baik ya dan sebagainya nah saya juga sedang memperdalam kakaknya kirema ya kenapa disebut kakaknya kirema karena bioplasma bioplasma atau non-linear analis NLS ini mampu melakukan terapi kalau kirema kan hanya melihat hanya membaca oh ini sakit ini sakit ini sakit ini nggak ada apa ini bermasalah dan sebagainya nah kalau bioplasma atau NLS ini mampu untuk terapi ya dan itu sedang saya risetkan dengan teman-teman di Harmony Energy Sehat dan rencananya akan dibuka HES Academy for Quantum Physics jadi akan ada pembelajaran yang lebih detail tentang kirema tentang NLS tentang bioplasma ya ini sedang lagi dipersiapkan karena ini baru-baru saja HES ini di di apa di grand openingnya ya nah ini ini selamat menikmati Sampai jumpa. Untuk bisa memeriksa kerema di sana. Dan kemungkinan saya akan sekalian bawa NLS-nya untuk kita tes, kita coba. Karena kalau memakai NLS ini waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama, 30 menit ya. Untuk terapi dan sebagainya. Jadi harus ada waktunya di sana. Jadi kayaknya itu saja bahan presentasi saya. Jadi nanti kita perbanyak tanya-jawab saja. Silahkan. Terima kasih Pak Jarot. Ya, terima kasih Pak Michael. Jadi teman-teman silahkan kalau mau bertanya. Prioritas pertama yang tertulis. Karena kalau bertanya suara itu pengalaman selama ini kadang terus pertanyaannya. Kalau nyidul cerita dulu jadi panjang banget ya. Kecuali nanti sudah yang tertulis nggak ada, ya kita buka juga. Silahkan angkat tangan. Tapi kalau ada pertanyaan tertulis, silahkan. Nah, saya ingin TikTok dengan Pak Michael dulu ya. Sambil nunggu teman-teman nulis pertanyaan. Ini Pak Michael ini URMA ataupun TCM ini menarik sekali ya. Sesuatu yang dulu mungkin ada yang menganggap Shinse itu kayak dukun dan TCM itu kayak mistis gitu ya. Tapi ternyata sekarang dengan ilmu pengetahuan ini menjadi terkuat bahwa ini ilmiah. Atau mungkin saya malah cerita dulu sebelum bertanya ya. Teman-teman, ya saya cerita yang sering saya gunakan itu biar sama aja. Dulu itu kalau ada anak kecil matanya mendelik, kayak terbalik gitu ya, terus kejang-kejang gitu ya. Orang dibilang itu kok itu anaknya kerasukan setan gitu ya. Terus ya mungkin pengamatan juga ya. Kalau dikasih minum daun kelor kok sembuh gitu. Waktunya ya daun kelor itu buat ngusir setan gitu ya. Jadi karena nggak bisa menjelaskan secara ilmiah, ya yang paling gampang itu dimistiskan gitu ya. Jadi mistis akhirnya. Bahkan dipercaya juga gitu ya. Jadi kalau ada orang kerasukan setan dipukul daun kelor. Supaya nggak ada setan datang nanam daun kelor gitu ya. Supaya berjaga-jaga kalau ada anak yang kerasukan setan, ya diminumin daun kelor gitu ya. Lalu kan ada, ya terutama dimulai dari Barat, sebenarnya ada penelitian gitu ya. Yang ini nggak mungkin kalau mistis ya. Lalu akhirnya ternyata, orang dengan simptom gejala seperti itu tuh kekurangan mineral esensial tertentu gitu ya. Ternyata di daun kelor itu ada mineral itu gitu ya. Jadi akhirnya nggak mistis lagi ya. Emang akhirnya daun kelor disebut dengan nama miracle tree atau herbal make. Bayangin ya. Waduh, susu herbal. Ternyata kandungan mineralnya luar biasa ya. Nah, nama latihnya adalah moringa tree. Dan akhirnya kelor dipakai banyak untuk juga terapi berbagai kesehatan. Sama juga kunyit misalnya dulu gitu ya. Wah, sekarang kunyit malah udah mendunia. Jadi segala sesuatu yang dulunya mistis, sekarang nggak bisa dijelasin. Ya akhirnya dengan teknologi itu menjadi lebih jelas. Sama juga dengan olah nafas ya. Ini mungkin lebih nyangkut ke olah nafas ya. Olah nafas itu kan dulu ya dianggap sesat gitu ya. Wah, ini ternyata ada dokter, profesor dokter namanya John Kabat-Zinn. Ada dokter namanya Detrick Schlinghart. Ada dokter namanya Stan Egberg. Ini dokter semuanya nih. Bahkan kalau John Kabat-Zinn itu profesor ya. Dia kepala klinik di fakultas kedokteran MIT. Wah, keren sekali ya. Meneliti orang-orang yang berolah nafas itu ternyata energinya lancar. Metabolismenya bagus. Ternyata otaknya bahkan bisa membaik. Itu saya bisa tunjukkan nanti kalau pasum yang bagian saya ya. Saya tunjukkan bagaimana memori otak saya itu udah kuning. Lalu sekarang bisa hijau. Itu berdasarkan teori dari profesor dokter John Kabat-Zinn. Bahwa olah nafas itu melancarkan energi, memperbaiki struktur otak. Saya percaya sama yang ilmiah begini. Saya konsisten tiga tahun olah nafas. Ya ternyata memori otak saya itu membaik. Kalau pergi ke dokter, dites memori otaknya gitu, ya paling dibilang, ini faktor U, ini faktor usia, udah nggak bisa. Ya karena nggak bisa tahu gimana caranya sembuh, ya bilang nggak bisa sembuh. Atau waktu istilahnya lututnya, manikusnya robek, ya ke dokter suruh operasi, dibilang nggak bisa sembuh. Ya nggak tahu caranya, padahal dokter. Tapi kan nggak menguasai TCM, nggak menguasai, kan kedokteran itu juga terbatas ya. Mungkin aspek kimia atau biologi. Gimana aspek energinya? Nah ternyata istri saya juga sekarang lepas tongkat, lepas kursi roda, gitu ya. Bisa naik bukit, bisa ski, dan segala macam. Bisa sembuh ternyata, gitu ya. Jadi itu karena memang ilmu itu berkembang. Karena itu, QRMA ini bukan hal yang membuat sesuatu yang dulu. Tadi sudah Pak Michael katakan di awal, yang dulunya sensei pegang tangan aja, tahu penyakitnya apa, kita anggap sensei ini dukun pakai setan, padahal dia punya kepekaan seperti alat scanning ini. Oke, karena udah banyak sekali pertanyaan, saya akan mulai membaca aja ya pertanyaannya untuk Pak Michael. Biar malam ini Pak Michael yang jawab aja. Beliau juga sibuk, saya juga sibuk. Susahnya itu mempertemukan berdua ini. Pak Jarot yang sibuk, saya sih nggak sibuk, Pak. Pak Michael pasti aja banyak, juga saya pasti aja banyak. Jadi sama sebandingan QRMA, Pak Michael itu teman-teman saya perkenalkan sekalian. Jadi QRMA itu alat, untuk mengetahui ada masalah dalam tubuh, masalah kesehatan. Nah itu makanya kan sembuhnya itu kan banyak cara. Saya bisa menjelaskan sembuhnya dengan olah nafas ini, ini, ini. Bodi stretching ini, ini, supaya energinya lacer dengan bodi stretching atau kayak yoga. Atau yang sekarang lama ini, kalau pergi kemana-mana tes QRMA, saya fokuskan udah suplemennya. Karena soal olah nafasnya kan saya udah punya modul-modulnya, tinggal diikutin. Nah Pak Michael, ya dengan lain lagi. Dengan ilmunya mengenai titik-titik akupunktur, ya akupunktur tapi modern. Nggak pakai ditusuk jarum, tempel koyok. Jadi sama-sama. Seperti ini Pak, seperti ini tuh. Nah itu dia, apakah saya nggak jadi peranggain tuh? Di judatnya ada apa itu? Mungkin ada yang nanya-nanya tuh ya, dalam hati mungkin ya. Dari tadi aku Zoom nih, kenapa pembicaranya kok kayak orang India, tapi kalau orang India itu lain. Ini kenapa putih-putih di tebel di situ? Nah itulah koyoknya Pak Michael, gitu ya. Itulah akupunkturnya. Seperti tusuk jarum, tapi nggak pakai jarum. Makanya bisa juga terheboh. Tusuk jarum tanpa jarum. Gimana sih? Akupunktur tanpa jarum. Akupunktur tanpa jarum. Jadi akupunktur itu juga keren banget. Kalau memang saya kebetulan nggak punya cerita yang koyok, tapi saya punya cerita yang tusuk jarum. Kongsi saya sendiri sejak tahun 92 sampai hari ini, itu kena stroke. Lalu dokter ya sudah suruh bawa pulang dari ICU, sudah nggak sadar. Jadi medis barat sudah angkat tangan. Dibawa pulang yang nggak sadar. Keluarga produk kontra mengenai tusuk jarum. Singkat cerita, akhirnya ditusuk jarum. Sekarang sudah makan, minum, pergi, ke proyek. Udah kayak normal aja. Cuma memorinya aja kadang-kadang ada blank soal nama. Tapi semuanya, padahal waktu stroke itu kepalanya betul dibuka, badok kepalanya. Badok kepalanya dibuka, tutup lagi. Nggak sadar satu bulan di ICU. Makanya kedokteran sudah angkat tangan. Rumah sakit sudah angkat tangan. Silahkan dibawa pulang. Toh sebelum operasi, keluarga sudah tanda tangan. Apapun yang terjadi, bertanggung jawab dan akan menerima. Kalau pengobatan yang nggak dijamin sembuh itu, paling enak pasien suruh tanda tangan. Tapi kalau kayaknya pergi ke saya, kalau tak kasih suruh tanda tangan, nggak jadi beli. Tapi nggak pakai tanda tangan dia sembuh. Oke, saya akan bacakan dulu aja pertanyaan-pertanyaan tertulisnya. Udah banyak banget. Pak Michael, kalau penyakit autoimun itu berkaitan dengan organ yang mana? Dan apakah bisa terdeteksi dengan URMA? Oke, saya jawab langsung ya Pak Jodot ya. Terima kasih, Pak. Jadi autoimun itu ada banyak macam ya. Kemudian dari sekian banyak macam, masalah yang utama adalah ucus besar kita yang bermasalah. Jadi di ucus besar itu terlalu banyak bakteri-bakteri atau penyakit lah istilahnya ya. Terlalu banyak di sana. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan imunisasi. Makanya titik akupuntur untuk imunisasi adalah di CV21, di dekat kerongkongan. Kemudian untuk ucus besar itu di dekat tangan. Dan juga di limpa, kalau tadi kita lihat meridian itu ya, perjalanan C itu ada limpa yang sangat penting sekali yang melakukan nutrisi kemana-mana. Itu juga harus kita tambah antioksidan di sana. Dan di meridian ginjal atau kidney, ini juga harus kita terapi dan juga di meridian bladder, kantong kencing, kantong kemi. Jadi autoimun ini sebetulnya untuk menggerakkan proses pembuangan yang dilakukan oleh gallbladder tadi. Kalau tadi ceritanya itu kan, gallbladder ini dia jalan terus untuk dengan bantuan dari triple burner, dia jalan mendelivery racun ini ke liver supaya di-detox. Nah, proses itu tidak jalan. Artinya terjadilah autoimun. Misalnya chronic inflammatory, demilinating polyneuropathy, kemudian ada grave disease, ada bullion bar syndrome, ada Hashimoto, ada psoriasis, ada rheumatoid, anal artritis, ada scleroderma, ada Sjurgen syndrome. Itu semua masalahnya cuma titik-titik itu saja. Kucus besar, terus imunisasi di tubuh, limpa, ginjal, dan bladder. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi, kenapa kedokteran barat tidak bisa perbaiki? Karena kedokteran barat itu melihatnya dampaknya. Jadi, masalahnya apa? Itu yang dikejar. Dia tidak melihat pokok persoalannya. Sedangkan kalau TCM, itu dia melihatnya adalah sumber masalahnya. sumber masalahnya di mana nih? Oh, kucus besar, ginjal, dan sebagainya. Itu saya juga sedang mempersiapkan, bikin satu zoom tentang autoimun ini. Bagaimana mengatasi autoimun ini? Itu Pak Hajarot. Saya tambahkan ya, Pak Budi Setiawan yang bertanya mengenai autoimun, saya kasih share aja lokasinya. Jadi, empat bulan yang lalu, kita juga bikin seminar mengenai autoimun bisa sembuh. Nah, ini lengkap dengan apa sih gejala autoimun, apa sih jenisnya autoimun. Lengkap sekali. Ini webinar empat bulan yang lalu. Nah, setelah mengetahui gejalanya, jenisnya, ciri-cirinya, akar masalahnya, maka juga dalam seminar yang judulnya autoimun bisa sembuh ini, masuk ke YouTube aja ketik autoimun bisa sembuh jarot. Nanti muncul yang sesi ini. Tentu di sini, pendekatannya adalah penggunaan antioksidan untuk mengatasi akar masalah radiasi, inflamasi, maaf, di beberapa organ tertentu. Nah, nanti Pak Michael tentu akan mendekati dari organ tertentu itu dengan cara yang lain lagi. Nah, memang kalau kita kombinasikan, bagus. Nah, kalau pertanyaannya, apakah masalah autoimun? Nah, saya akan sangkutkan ke imunnya, sistem imun. Ini contoh adalah hasil tes QRMA mengenai sistem imun. Ini punya saya. Saya, nama saya, 24 April, jadi beberapa waktu yang lalu, mengenai sistem imun dalam tubuh saya. Semuanya hijau, ada dua biru. Nah, tentu akan berhubungan dengan ini. Sistem imun, autoimun, berhubungan dengan sistem imun. Dan ini tes QRMA bisa menampilkan hal ini. Memang tinggal kemampuan wawasan untuk membaca hasil ini dan bagaimana yang harus dilakukan untuk apabila di sini itu ada kuning dan merah. Nah, itu tentu beda pembaca, beda jurusnya, beda pendekatannya. Tapi tidak mungkin bertentangan. Kalau dikolaborasi, bagus banget. Selain dari hasil QRMA mengenai sistem imun, maka sistem imun tentu juga harus dikaitkan dengan sistem di tiroid. Karena tiroid juga berhubungan dengan antibody. Di mana orang autoimun itu adalah ketika antibody menyerang dirinya sendiri. Jadi hasil QRMA ini sebenarnya cukup lengkap cakupannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Terkait dengan Pak Michael sudah menguji 989. Saya masih baru 400-an, Pak. Tapi sekarang dikejar. Tiap hari 20, Pak. Tidak lama lagi nyusul, Pak. Satu bulan ada 10-11 hari menguji. Jadi satu bulan 200 orang. Ya untuk mengejar jumlah ribuan responden. Nanti baru bisa penelitian itu kan butuh butuh ribuan orang. Ribuan data. Sehingga nanti bisa kalau analisanya ya tergantung. Mau pakai matematika, diregresi, di analisa kuantitatif dengan itu ya bisa saja. Atau cuma pengamatan dengan melihat jumlah kasus. Oke. Ini kepertanyaannya dulu. Ya betulnya saya suka dengan matematika ya. Dengan penelitian kuantitatif saya suka. Oke. Pertanyaannya terkait dengan 980 responden. 89 akurat itu berdasarkan akurat antara hasil yang sama antara cek QRMA dengan lab kimia atau lab biologis atau akurat sesuai dengan keluhan pasien. Itu bukan 89, 85 persen ya. Jadi klaim dari pabrikannya itu 85 persen. Klaim dari pabrikannya. Jadi bukannya klaim dari saya ya. Nah, tentang akurasinya dengan lab, sebetulnya kalau ada di titik merah, akurasinya ya 85 persen itu. Tapi kalau adanya di titik kuning atau biru, ya itu gak jelas. Ya, karena kalau kita ke lab, ini kita periksa darah. Ya, sedangkan kalau QRMA ini kita periksanya perjalanan darah. Ya, beda tuh. Darah dan perjalanan darah. Jadi, kalau menurut saya akurasinya ini di atas 90 persen. Pengalamannya ini. Kalau mengacu ke 989 responden. Cuma persoalannya bagaimana kita mengatasinya. Ilmunya bagaimana? Ya, jadi ilmu oke, kalau kayak tadi imunitas rendah. Apa yang kita mesti lakukan? misalnya dengan maka minum apa buat tadi Morin apa? Naga ya? Kelor. Tahun Kelor. Misalnya. Ya, itu yang jadi misteri. Jadi, gak bisa di explain dengan jelas. Tapi, kalau kita punya solusi tepat dan biasanya solusi itu bukannya solusi kedokteran barat ya. Solusinya itu mesti solusi holistik karena berkaitan dengan organ. Ya, jadi pemeriksaan QRMA ini gak bisa laterlek ya. Kalau lihat ini rusak, wah ini aja dia hajar. Enggak. Harus bolak-balik mesti naik ke atas turun ke bawah ya. Kalau lihat PDF-nya itu semua ada kaitannya. Ya, jadi gak bisa tergantung sama yang bacanya seperti kaitan Pajaro tadi. Kalau yang bacanya pengetahuannya kurang luas, dia akan terbatas pada itu aja. Tapi, kalau pengetahuannya luas, terutama pengetahuan tentang TCM-nya, organ-organnya, itu akan bisa lebih detail. Akan bisa lebih akurat. QRMA ini sudah ada dari 89 dan sudah beredar di seluruh apotek yang ternama di Indonesia. Apotek ini hanya pakai untuk vitamin dan mineral. Enggak ada yang lain. Karena yang lainnya enggak bisa dibaca. Maksudnya enggak ada solusi dari apotek itu enggak ada solusi. Dan mereka juga enggak ngerti. Enggak ngerti juga. Jadi, saya pernah ke mana gitu ke apotek saya lihat ada QRMA. Di Kalbi juga ada. Contra-contra Kalbi juga ada, Pak. Iya, iya. Pak, saya mau periksa QRMA, boleh? Boleh, Pak. Kalau Bapak belanja, itu 50 ribu gratis. Kalau Bapak beli vitamin atau apa, itu iya, gratis ya. Kalau Bapak enggak beli vitamin atau suplemen, Bapak beli 50 ribu. Oh iya, saya enggak mau, saya enggak jual QRMA, saya bilang gitu. Jadi, akurasi ini sebetulnya tergantung dari yang baca. Dan yang baca itu orang apa? Artinya, apakah dia menguasai kedokteran barat? Apa menguasai PCM? Atau ada di tengah-tengah? Nah, itu semua sebenarnya all about solution. Oke, ya. Mungkin saya tambahkan dalam arti bisa juga akurat sesuai dengan hasil lab. itu juga kalau kemarin Pak Joss juga udah pakai lebih dari 15 tahun di RMA, dia berani mengatakan 99% akurat dalam arti misalnya radang prostat, udah, cek aja ke dokter, cek aja ke prodiak, pasti prostatnya juga benar masalah. Atau ketika kalau saya, belum 989, tapi kalau misalnya yang ke saya ini, ini Bapak ada pengapuran prostat. Nah, kalau orang itu enggak ngerti apa-apa, enggak mati, benar enggak sih? Makanya saya tantang, pergi aja ke lab. Tapi kalau yang mereka itu baru saja dari lab, benar loh, memang saya baru lab, ya tes itu Pak. Atau misalnya ada 5 ibu-ibu yang semuanya memang belum lama tes ke lab, bahwa pengen tahu kurang Q10 apa tidak. Lalu 5 ini, setelah tes semuanya kurang Q10, yang 2, sudah suplementasi Q10. Datang ke saya, yang sudah suplement, enggak kekurangan lagi, yang 3, benar nih, 2 kali di tes itu, cuma di lab 1 juta, di sini cuma 100 ribu. Kalau berbicara dengan akurat, itu maksudnya adalah sama dengan cek lab, itu Pak Joss bilang 99 persen. Saya mungkin hampir-hampir setuju dengan hal itu, selama hal itu bukan, tadi saya bilang, kimia dan biologi. Contohnya, misalnya, ini kisah ovarium, hasil pure MA. saya tidak berani mendeklare sejauh itu. Radang ovarium, iya. Tapi apakah miyum, kista, kanker, atau tumor, itu menurut saya biologi. Masalah biologi. Saya sarankan ke dokter Rahim untuk dicek, dibiopsi, diambil sampelnya. Tapi ya, begitu dicek, ketika ada dugaan kista ovarium, ya itu minimal pasti ada radang di situ. Entah miyum, entah kista, entah tumor, entah kanker. Itu bukannya enggak ada, jadi kalau bicara hasilnya dibandingkan dengan lab, itu memang bisa dideklar seperti 99%. Jadi kalau misalnya kurang Q10, udah pergi ke lab aja. Kinjolnya bermasalah, pergi aja ke lab. Jadi ini kayak kalau bagi saya, bagi saya ini tes QRMI ini kan saking murahnya. Anggap aja tes pendahuluan. Kalau ragu-ragu, ya silakan tes ke lab. Tapi selama ini semua orang yang tes ke lab, belum pernah yang tidak ada yang sama. Artinya semua orang yang lab dan QRMA, yang saya jumpai dari 400-an orang, itu 100% sama. Atau yang tidak ke tes ke lab, jadi enggak tahu sama apa enggak. Jadi akuratnya itu lebih di, menurut saya, dibandingkan antara tes fisika dengan tes lab yang adalah kimia dan biologi. Tentu akan ada beberapa hal yang memang bukan ranahnya istilahnya. Kalau Pak, saya diabet apa enggak? ya tes HPA1C. Tapi QRMA bisa mengetahui seberapa banyak saat ini sekresi glukagon, sekresi insulin. Tapi jumlah sekresi insulin dan glukagon enggak bisa diartikan sebagai diabetes. Itulah butuhnya pengetahuan mengenai glukagon itu apa, sekresi insulin itu apa, diabetes itu apa, resistensi insulin itu apa. Kalau yang baca enggak ngerti, mungkin lebih cocok hanya untuk ini kurang vitamin ini, beli vitamin ini. seperti di apotek atau di counter-counter Calbee itu ada tes juga, tapi Calbee Pharma, ini kan perusahaan farmasi, itu juga menggunakan alat ini. Karena menganggap ini sebagai alat yang sangat mudah untuk mereka bisa memberikan saran kepada klien yang datang ke kimia pharma atau Calbee Pharma untuk mereka bisa memberikan suplementasi yang tepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Hasil QRMA saya untuk meridian paru, jantung, empedu, serta meridian 15-16 ada di kiri kuning. Bagaimana supaya imbang mengikuti jam tubuh tadi atau sirkul sirkadian? Oke, mungkin sebelum dijawab boleh juga, atau langsung dijawab, silakan Pak, nanti nanti yang saya belakangan aja, ya, bongkong ada pakarnya di sini. meridian jantung paru-paru empedu 15-16 apa itu ya? Oh, meridian yang ada itu ya, 15-16 ya. Apa? Saya nggak ngerti itu. Bentar, saya buka punya saya juga deh kalau gitu deh. 15-16 Rangkaian manusia meridian nama berapa ini? Tadi sambil mencari filenya meridian paru jantung abadu Oke, sambil mencari filenya mungkin saya komentari sedikitnya adalah tadi kan Pak Michael menjelaskan mengenai jam piket tubuh kalau pakai TCM kalau pakai kedokteran barat namanya ritme silikardian atau siklus silikardian itu adalah jam-jam di mana organ tubuh itu bekerja atau beristirahat ketika ada kelemahan dalam organ itu maka logikanya gampang logika sederhananya semakin itu bisa menggunakan logika make sense gitu ya paru-parunya bermasalah nanti perlu naik juga makanya mesti naik turun lihat di aspek paru-paru kalau ternyata confirm antara di meridian soal energi dengan di paru-paru lalu kita belajar mengenai jam piket organ tubuh itu bahasanya lebih gampang dimengerti daripada silikusil kardian lalu pada jam di mana dia harus istirahat ya kita istirahat atau pada jam dia lagi bagus kita olah nafas yang pasti sebenarnya saya bisa nanti kalau saya pasum dengan saya saya akan menunjukkan perbandingan hasil tes tahun lalu dan hari ini dimana saya bisa membawa organ tubuh saya dari merah dari kuning itu ke hijau atau ke biru apalagi halaman pertama yang masalah jantung dan membawa bilik kiri kanan bilik kiri jantung waduh dokter bilang itu DNA itu dari kecil memang begitu tidak bisa sembuh banyaknya kalimat bahwa itu dari kecil tidak bisa sembuh tapi ya buktinya saya bisa sembuh makanya kalau kita belajar mengerti organ tubuh konsep-konsep organ tubuh jam-jam organ tubuh cara menyeimbangkan itu dengan mengistirahatkan organ tubuh nantinya kalau yang pas pencernaan mungkin saya akan bisa menjawab tapi ini yang lain silakan Pak Michael kalau sudah ketemu file-nya atau masalah ini mengenai pertanyaan ini ya balik lagi tadi Pak bahwa sebetulnya paru-paru jantung dan peduh itu adalah organ yang sangat aktif jadi kalau kita pada satu kondisi di mana udaranya tidak baik banyak orang merokok kemudian kita juga habis jalan jauh ya itu pasti si paru-paru itu akan mempengaruhi jantung ya dan kemudian kalau empedu ini saya juga nggak ngerti pertanyaannya empedu itu apa karena empedu itu kaitannya sama liver sama hati ya jadi tidak ada kaitannya sama jantung ataupun paru-paru sebetulnya jadi jadi empedu ini lebih dekatnya ke liver karena liver ini buang buang racun melalui apa namanya gallbladder melalui empedu ya melalui kantong empedunya untuk kemudian dia salurkan nanti ke pankreas atau ke organ lain ya ya jadi jawabannya sebetulnya seperti tadi Pak Jarod sudah sampaikan makanya saya diem aja jadi bagaimana kita mau mensinkronkan dengan jam jam piket organ tubuh atau ritme sirkadian jadi kalau misalnya jam tadi ya jam 1 pagi sampai jam 3 itu kita mesti tidur udah tidur kalau jam 1 siang sampai jam 3 siang itu kita mesti relax tea time itu ngeteh itu ya karena ucus kecil lagi kuat ya jadi itu semua kita harus apa sinkronkan dengan jam jam apa jam piket organ tubuh tersebut jadi gak bisa kita ngelawan mestinya kita tidur kita melek kerja mestinya kita apa kerja malah kita tidur ada satu hal lagi itu yang yang bermasalah soal intermittent fasting intermittent fasting ini banyak sekali orang yang bilang jangan sarapan pagi ya jangan pernah sarapan pagi nah padahal jam 7 sampai jam 9 itu adalah waktu yang terbaik untuk apa lambung memproses makanan yang kita apa masukkan jadi kalau kita lewat dari situ kalau lewat dari jam 7 sampai jam 9 pagi itu berarti kita melewati golden period dari lambungnya itu makanya banyak sekali orang-orang yang asam lambung kena asam lambung karena dia skip breakfast ya gak makan pagi ya jadi ini mesti ditelahin lebih lanjut ya supaya bisa ada jawabannya terhadap kenapa kuning kenapa merah jadi gak bisa ngeliat terlek gitu ya kaitannya mesti ke atas ke bawah ke atas ke bawah di atas lihat lagi vitamin lihat lagi mineral lihat lagi apa apa koenzim dan sebagainya makanya pola hidup pola hidup sehat itu banyak orang Pak Jarot ini PHS ini modulnya banyak banget kenapa kasih modulistik ya sampai sehat relasi hubungan suami istri kan hubungannya masalahnya keperasaan perasaan nyambung ke hormon jadi memang menjadi banyak oke pertanyaan berikutnya lagi dulu nih izin bertanya analisanya ini berdasarkan tegangan sel atau frekuensi sama jadi tegangan jadi sebetulnya teorinya ya kalau ada medan magnet pasti ada listrik kalau ada listrik pasti ada medan magnet itu udah pokoknya antara salah satu aja kalau ada tegangan dia bisa jadi medan magnet bisa jadi frekuensi kalau ada frekuensi dia bisa jadi medan magnet bisa ada tegangan jadi kayak motor ya generator itu kan dia berputar ya ada energi kinetik sehingga menghasilkan listrik nah terus kalau apa kayak mesin-mesin untuk distribusi listrik ya apa generator ya itu juga dia berputar menghasilkan listrik jadi pokoknya kalau ada listrik dia bisa medan magnet kalau ada medan magnet ada frekuensi sebaliknya kalau ada medan magnet ada listrik jadi tadi sebenarnya kalau ikut dari awal ya mungkin tadi yang bertanya loginnya terlambat tadi di depan udah dijelaskan dasar teori tes dan alat QRMA ini nanti mungkin bisa saya kasih rekamannya nanti silahkan di simak dari awal ya oke pertanyaan untuk saya bagaimana dengan indeks memori oke saya share screen ya sebentar aja singkat ini adalah otak saya tahun 2023 dimana otak saya pasokan darah ke otak itu kurang kuning ini membuat gampang ngantuan gampang pusing lalu indeks memori saya kuning juga ini indeks memori bahkan yang tes sebelumnya lagi sayang saya kehilangan filenya itu di merah lalu dengan olah nafas hampir 6 bulan itu ke kuning oke lompat langsung ke tahun ini nah ya di tahun ini 24 saya sudah biru nih indeks memorinya padahal kalau kedokteran barat ya banyak dokter bilang indeks memori otak itu ya sudah kalau udah tua kan memang pakein pikun itu faktor U gitu ya tapi ada dokter barat juga sih namanya John Kabat-Zinn John Kabat-Zinn ini kepala klinik dari fakultas kedokteran di MIT Amerika dia mengajarkan olah nafas namanya MBSR MBCT ya ini pertanyaannya apakah dengan hameng kah? tidak hameng itu untuk kelenturan pembuluh darah jadi untuk indeks memori tadi dengan metode mana kalau di pola hidup sehat di pelajaran saya itu modul 6 sampai 15 banyak banget modul 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 modul 15 ada ABC DEFGH waduh panjang lebar kenapa ya dokter aja bilang gak bisa sembuh gitu ya untuk bisa itu ya banyak banget jurusnya itulah kenapa ada modul gambar diri ada inner healing ada luka batin ada nafas lambat ada modul nafas 8 8 15 itu silahkan disimak saja kalau saya menyarankan itu begini olah nafas itu satu kesatuan kayak pola hidup sehat itu satu kesatuan di dalam pola hidup sehat ada makan sehat ada relasi sehat lingkungan sehat pikiran sehat olahraga sehat ada olah nafas nah di dalam pola nafas ini ada bimbab 1 bimbab 2 nafas cepat nafas lambat ada hameng ini sebenarnya satu kesatuan karena setiap metode itu untuk organ tertentu bahkan untuk sama-sama untuk otak saja itu gak bisa hanya olah nafas bahkan lebih banyak keolah hati olah pikir maka ada namanya kognitif terapi nah itu jadi untuk bisa nanti deh ini saya butuh masalah makanya waktu yang datang ke saya tes QRMA memori malah saya gak bahas kenapa? saya butuh paling gak satu sesi khusus untuk bahas hal ini gitu ya lanjutkan lagi hasil QRMA merah jika organ dicek misalnya berapa kesamanya dengan lab misalnya ginjalnya merah apa cek kreatinin jadi bukan hanya ginjal ya nanti bisa di QRMA nanti ada ginjal namanya proteinura nah itu artinya dalam kencing ada proteinnya tapi bukan berarti ginjalnya rusak bisa juga kencing manis ginjal membuang gula proteinura ginjal membuang protein ada yang bilang ginjalnya bocor kenapa disimpulkan begitu kalau saya tidak membacanya begitu kalau ada proteinura artinya ada protein di dalam kencing artinya ginjal membuang protein kenapa protein dibuang bisa-bisa makan protein yang sudah rusak misalnya protein yang dipanasi terlalu lama rendang telur yang sampai biru jadi belum tentu ginjalnya bocor atau ginjalnya sakit jadi ginjalnya merah belum tentu ginjalnya sakit karena proteinura itu adalah yang ketika merah di dalam kencing ada indeks bahwa itu ada protein yang dibuang jadi logikanya itu perlu kalau menurut saya bisa diartikan bahwa ginjal membuang protein maka bisa dicoba misalnya ya gak usah pakai obat gak usah pakai suplemen dicoba aja sekarang makan protein rusaknya namanya protein rusak atau protein jahat jarang ya lemak baik ada lemak jahat ada kenapa gak ada protein baik protein jahat mungkin bukan jahat protein rusak yaitu protein yang dimanasi terlalu lama soto rawon kalau setik ya kan mentah pesen half done apalagi atau well done aja itu mentah dibakar kita makan gak sampai gosong makanya kalau ada orang protein murah saya bilang makan daging boleh boleh yang penting protein yang dimasak lama jadi nah itulah namanya wawasan tentang proteinura bagaimana membaca data itu merah bukan berarti sakit sama juga nanti pankreas wah kok glukagonnya merah nah ada banyak makan protein ya glukagonnya naik malah berjudul diabet kurangin kurangin karbo tinggi protein glukagonnya banyak gak masalah kita istirahatkan dulu insulinnya karena pankreas itu memproduksi tiga jenis hormon ada insulin ada peptide apa itu ya lalu ada glukagon nah glukagon ini sama-sama untuk nanti menghasilkan energi tapi dia dia memetabolisme yang protein dan lemak nah atau keton nah itu itu enzim hormon namanya glukagon kalau dia merah artinya diproduksi dalam jumlah banyak bukan berarti pankreasnya sakit jadi memang setiap organ itu ada cara bacanya karena sebenarnya di QRMA sendiri kalau misalnya di pankreas lalu glukagon itu ada keterangannya apa maksud dari glukagon tinggi jadi bukan berarti merah itu sakit tapi berarti indek kalau maksudnya pas kata yang itu kan indek ya ya berarti disitu lebih jadi kalau misalnya ini yang ditanyakan kan ginjalnya merah gitu ya nah itu apa itu protein uran ya berarti merahnya di bagian mana ginjal itu kan ada protein uran misalnya ya itu berarti ada protein yang dibuang nah kenapa dibuang kan begitu jadi kita mesti mesti bertanya kenapa nah baru nanti kita tahu akar masalahnya jadi bukan berarti ginjalnya rusak tidak tidak mesti ya kalau mau lihat ginjalnya rusak ya kalau mau double check pergi ke rumah sakit cek ginjal secara fisik ya secara biologis maksud saya jadi itu cara membaca hasil QRMA ya saya selututnya sakit oke nanti masuk ke youtube aja ya ketik lutut jarot istri saya dengkulnya menikusnya dibawa ke rumah sakit dicek sama MRI dan ronsen dinyatakan menikusnya robek dan oli dengkulnya cairan dengkulnya itu kering dokter suruh operasi satu dengkul 180 juta gitu ya nah kita lakukan dengan bunbrod dengan kolagen olah nafas Wim Hof untuk mengatasi inflamasi latihan otot lutut ya sekarang udah lepas dari kursi roda jadi apakah bisa menolong bukan cuma menolong sembuh gitu ya sembuh gitu ya asal pendekatannya holistik empedu oke ya sebenarnya semuanya bisa semuanya bisa sembuh ya cuma ini kan memang kita bahas satu persatu gimana Pak Michael empedu mau dijawab tadinya kita membahas soal meridian nih energi nih Pak Michael ahlinya energi nih ya kalau dilihat dari KMMA sebetulnya yang terpapar di analisanya itu adalah meridian ya bukannya organnya jadi meridian meridian empedu itu adalah kabelnya kalau tadi saya saya sampaikan ya ada lampu ada kabel jadi yang diperiksa oleh KMMA itu kabelnya makanya terkadang ada yang empedunya ada batu tapi nggak kelihatan karena yang diperiksa itu kabel yang ada batu di meridian kalau nyebutnya batu kan batu kan aspek fisik ya Pak ini kan aspek fisika ini kan gelombangnya meridiannya energinya ya iya iya kayak gitu jadi ya bagaimana cara mengobati batu empedu banyak minum itu obat yang paling baik ya banyak minum jangan makan yang lemak-lemak jangan makan yang apa apa temannya yang manis terlalu manis ya fructosa ya karena itu akan bikin kristal jangan makan purin yang apa yang seperti berbubuk gitu ya jadi makan banyak minum sebenarnya kantong empedu itu obat satunya adalah banyak minum supaya si racunnya itu bisa atau batunya itu bisa terurai ya Bapak Ibu ini banyak pertanyaan sebenarnya tak lihat nama-namanya ini nama-nama yang akan tes ke saya ya jadi nanti kalau pas ketemu saya akan jawab ya juga kalau saya sudah pernah WA masing-masing peserta itu ada dua kali zoom sebelumnya ini sudah zoom yang ketiga nah itu tolong disimak nanti masih ada dua kali lagi zoom dengan saya jadi hari ini saya panggil Pak Michael terutama untuk menjelaskan yang aspek energi tubuh meridian jalur energi jadi pertanyaan misalnya tadi lutut bisa sembuh apa enggak empedu bisa sembuh apa enggak saya neuropati gula darah normal apa membantu bukan membantu lagi ya sembuh Bapak Ibu yang tangannya kebas-kebas yang kakinya kebas-kebas yang sudah sakit saraf tepinya anggota PAS yang sembuh sudah banyak banget jadi bukan cuma membantu ya dalam hati bisa sembuh liver adik saya sudah SGLT SGBPT sudah kacau sudah tiap buran 15 juta dokter sudah berlangsung hampir 36 bulan itu pun juga ikut pola hidup sehat sekarang sudah lepas obat lepas dokter tidak ke dokter lagi sembuh jadi luar biasa kalau kita mau membuat tubuh kita ini punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri self-healing bagian kita adalah memberikan kondisi yang tepat nah untuk memberikan kondisi yang tepat QRMA ini saya mencoba merangkumnya sebelum kita selesai jam 9 ini membantu kita mengetahui kondisi awal paling tidak beberapa bagian yang kita bisa bisa lihat hasil QRMA sendiri itu kita butuh waktu 9-10 jam makanya paling tidak itu dengan saya akan 4 kali zoom dengan Pak Michael satu kali untuk membantu kita pemahaman mengenai QRMA sendiri kaitannya dengan energi dimana konsep TCM adalah ketika ada kerusakan di organ itu ada akarnya ya di aliran energinya nah disitulah sebenarnya seperti aku buntur tusuk jarum atau kalau di saya ya olah nafas olah nafas itu kan melancarkan energi atau misalnya titik puspa sembuh dengan gari kanker dengan olah nafas senci ya ci itu kan energi dan bukan hanya dan olah nafas itu ya melancarkan energi ini jadi kembali lagi kepada tubuh kita ini ada jalur-jalur energinya ya Pak Michael nanti saya ada sekitar 4 atau 5 sesi ya udah zoom dengan saya dengan PHS maksudnya nanti akan saya post ulang mengenai jalur-jalur itu gitu ya jalur ini jalur itu nanti jalur ini kan dilancarkan semuanya dengan berbagai teknik olah nafas atau berbagai teknik akupunktur karena pas saya berbagai teknik ada akupunktur pakai jarum ada akupunktur nggak pakai jarum gitu ya modern karena diterapi secara modern lewat ya Pak Michael nyebutnya akupunktur siapa koyok dah dimana koyok ini merembeskan gitu ya merembeskan antioksidan merembeskan glutathione jadi ya sebenarnya itu seperti sebuah terapi suplementasi tepat pada titiknya pada lampunya gitu ya jadi itu pendekatan yang berbeda ya tapi bisa di bisa di kombinasi atau dicoba ya jadi ini yang paling tidak pertanyaannya banyak banget tapi sekali lagi masih ada nanti beberapa saya lihat pertanyaan terutama yang ke Pak Michael ya kalau susu soal susu dipanasi ntar zoom dengan saya ya bahkan teman-teman juga bisa ikut zoom pagi hari jam 5.30 ikutlah nafas dulu lalu jam 6.15 itu tanya-jawab dengan saya yang mau ditanyakan soal memori otak tadi soal susu yang diproses dipanasi soal ini ayam yang dipresto ya apalagi yang menyangkut soal nutrisi soal gisi saya kan memang sarjana teknologi pangan ya jadi nanti yang kalau kira-kira pertanyaan itu bakal ke saya ya ini soal penganggunaan pengencer darah ya nanti ini bisa ke saya saja gak usah nunggu zoom yang PRMA Senin sampai Jumat pagi setiap hari saya buka zoom pagi hari tapi terutama memang harus praktek dulu ikut praktek yang bikin saya itu bukan tanya-jawabnya sebenarnya ya yang bikin saya itu prakteknya ikut praktek olah nafas gratis teman-teman ikut olah nafas yang lain itu 1 bulan 1 juta saya sendiri dulu belajar olah nafas 1 bulan 1 juta dan bahkan dulu saya bikin kelas berbayar 1 bulan 1 juta setiap bulan gak pernah kekurangan 40 peserta jadi modul ini 1 juta modul ini 1 juta modul ini 1 juta sampai Tuhan suruh saya perintahkan saya saya merasa diperintah oleh Tuhan untuk menggratiskan tapi sudah digratiskan kok malah yang ikut gak banyak jadi anda ikut aja lalu bertanya kalau pas pagi aja bertanya yang buat saya semuanya ini saya gak usah bacain aja saya bisa jawab nanti jadi pertanyaan yang untuk Pak Michael yang itu yang saya bacakan tes QRMA dimana ya kalau ke Pak Michael ada dimana-mana juga tapi dia paling gak di Prisakti ya ada kantornya terus ada jadwalnya juga tapi kalau yang saya anda lihat di WA Group tuh saya keliling loh ini baru pulang dari Solo Jogja Magelang nanti ini besok ini besok pagi ini seharian di rumah saya Gintaro lalu nanti tanggal Sabtu ini saya berangkat ke Batam dengan saya bikin tes Sabtu dan Senen di Batam tanggal 16-17 Mei ya 19 Mei pulang dari Batam saya langsung ke Bandung untuk kamp 2 hari di Bandung ada tes juga dari Bandung tanggal 24-25 Mei saya udah ke Balikpapan tanggal 3-4 Juni di Bogor tanggal 6 Juni 8 Juni 9 Juni ada di Surabaya 7 Juninya Tulungagung saya keliling Indonesia ya setiap bulan ada bisa antara 10-15 event ya di luar itu di rumah kadang orang datang tak layani juga jadi itu yang saya dan Pak Michael dan yang lainnya masih banyak yang punya alat ini kan di Indonesia ada ribuan jadi sebenarnya ya cuma mungkin publikasi mereka kurang gitu ya atau Anda memang nggak terhubung sebenarnya juga di Kalbe di kontra-kontra Kalbe aja juga banyak ya Anda pergi ke mal mana ada kontra Kalbe ya mungkin namanya mungkin nggak pakai PRMA tapi alatnya sama gitu ya mungkin nanyanya gitu di sini saya bisa nggak kalau ngecek saya kurang vitamin apa gitu ya oh iya iya dikeluarin tuh alatnya PRMA padahal itu analisanya seratus macam tapi ada mungkin cuma dikasih bagian vitamin Rol saja gitu ya jadi kalau mau ikut Zoom ada linknya di mana itu linknya di WA Group kecuali Anda bukan anggota WA Group ya dari undangannya Pak Michael ya jadi WA Group pola hidup sehat saya punya kira-kira 150 WA Group itu ada kira-kira 100 WA Group pola hidup sehat olah nafas ada 4 WA Group Diabet ada 4 WA Group kanker 2 WA Group lansia 2 WA Group tulang syaraf ya dulu juga masalah syaraf itu saya bikin 3 WA Group udah penuh semuanya sampai seribuan tak kasih Pak Michael saya bikin 4 WA Group kesembuhan holistik yang juga semuanya hampir penuh seribuan semuanya tak kasih Ibu Sinta gitu ya saya bikin saya bikin lagi 50 WA Group Ekoenzim saya serahkan masing-masing kepada koordinator kota saya memang hobinya bikin WA Group tapi yang masih saya pegang sendiri sekitar 200 WA ada WA Group keluarga bahagia bicara pernikahan itu ada 16 WA Group dan 1 WA Group parenting yang baru dibuka dan sekarang udah seribu orang jadi di semua WA Group saya ada link zoomnya karena link zoom saya nah jadi gampangnya gini ini malam ini Anda ikut zoom kan itulah link zoom saya itu sudah 2 tahun nggak pernah berubah jadi pagi jam 5.30 gampangnya Anda ikut ini diundang Pak Michael pakai link zoom ini inilah link zoom untuk jam 5.30 Senin sampai Jumat nah malam dulu kita malam ada jam 9 tapi sekarang saya liburkan dulu karena kesibukan yang padat jadi silahkan kalau mau bertanya di zoom saya nanti kalau untuk jadwalnya Pak Michael waktu ngepost rekaman zoom ini saya juga akan berikan nanti itu mengenai link youtube-nya Pak Michael WA-nya Pak Michael saya akan minta data ke Pak Michael dulu mengenai akun-akun sosmednya WA yang dibuka untuk umum dan saya akan sebarkan ke semua WA grup sehingga teman-teman bisa juga yang tertarik dengan pelajarannya Pak Michael terapinya Pak Michael karena bagi saya sesama penggiat kesehatan itu bukan saingan tapi berkolaborasi makanya ada orang lain juga yang ngepost di WA grup yang dua arah dari pihak lain selama itu kesehatan tapi jangan ngepost ini dijual tanah dijual mobil itu langsung saya remove tapi kalau kesehatan walaupun misalnya suplemen itu secara perusahaan saingan perusahaan saya itu kan bukan perusahaan saya saya juga cuma reseller aja dan itu kan juga bagus juga saya nggak pernah memang saya boleh kan jadi karena kita itu ada juga istilahnya itu cocok-cocokan si ini pakai upat ini pakai suplemen ini cocok si ini pakai tusuk jarum cocok itu pakai fungsi saya juga pakai akupunktur lumpuh berjalan jadi sesuatu yang baik sesuatu yang sehat selama berhubungan dengan kesehatan maka saya memang memberikan komunitas pola hidup sehat ini menjadi wadah bersama termasuk untuk Pak Michael Bu Sinta yang lebih banyak kependekatan psikologis juga ada beberapa dokter memang kalau yang para dokter itu sibuk mereka tentu tidak aktif untuk di grup sehingga yakinnya walaupun ada WA grup yang dua arah terutama yang kayak kanker diabetes tulang lansia itu kan WA punya dua arah semuanya tapi yang pola hidup sehat yang untuk pola nafas memang hanya satu arah supaya enggak pusing sayangnya kelola ratusan WA grup oke itu sebagainya saya berikan kesempatan Pak Michael untuk kata-kata penutup Pak sebelum selesai untuk closing statementnya nasihatnya silakan Pak sebelum saya kasih kata penutup mungkin saya mau jelasin juga ini apa nih disini iya silakan Pak jadi titik ini adalah sebetulnya tembusan dari pineal gland pineal gland ini adalah satu organ kecil di otak kecil dibalik otak jadi sebenarnya tembusan ini apabila kita colok dari depan kemudian colok dari atas maka titik titik temunya itu adalah pineal gland pineal gland ini bergetar frekuensinya 7,34 hertz sesuai dengan apa yang namanya human resonance jadi bumi itu selain berputar dia juga bergerak ke kiri ke kanan kalau kita sesuai sama gerakan bumi itu kiri kanannya maka kita sehat kalau kita lebih 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 tinggi dari gerakan bumi ini berarti kita sedang marah kalau lebih rendah berarti kita sedang sakit jadi titik akupuntur ini namanya yintang ini sebetulnya saya pakai untuk supaya saya mendapatkan deep sleep di atas satu jam kalau saya nggak pakai ini saya deep sleepnya bisa berkurang jadi nggak tergantung dari jam berapa jam saya tidur pokoknya kalau saya pakai ini pasti deep sleep saya satu jam lebih ya walaupun misalnya cuma 4 jam ataupun cuma 5 jam ataupun cuma 3 jam ya jadi ini adalah satu cara untuk menenangkan pineal gland ini supaya kita sehat nah tentang kata terakhirnya yaitu bahwa sebenarnya QRMA ini butuh pengetahuan yang luas seluas-luasnya tidak hanya se kelumit saja ya satu bagian saja jadi itu mesti semua yang kita perhatikan seperti tadi ada pertanyaan ginjal itu di QRMA tidak diperiksa tentang kreatinin kemudian juga tidak ada EFGR dan itu semua adalah hasil produk dari kedokteran barat jadi nanti kaitannya itu lebih panjang lagi ceritanya tetapi pemeriksaan ginjal di QRMA ini hanya 4 dan 4-4 ini tidak merefleksikan kreatinin jadi memang mesti lebih apa namanya intensif tadi saya bilangnya scroll ke atas scroll ke bawah terus puter-puter saja ini kemana ini energinya kurang energinya kurang dari mana kita bisa nambah energi terus vitaminnya kurang bagaimana kaitannya sama koenzim sama enzim sama endokrin dan sebagainya jadi baca QRMA tidak bisa laterlek dan yang paling penting tidak ada solusi yang straight forward untuk pembacaan QRMA semua harus berkaitan antara satu dengan lain organ jadi bacanya mesti telaten makanya itu saya berniat bikin akademi karena bulan-bulan yang lalu saya sekolah di India sekolah online khusus untuk QRMA dan ternyata yang diajarkan bukannya bagaimana cara baca QRMA tapi bagaimana cara membuat hidup ini menjadi sehat dan itu memang yang kita gagas siapa jarod dengan PHS saya dengan GHMS gaya hidup modern dan sehat sebenarnya gaya hidup Michael Sunggiardi itu GHMS itu lesetannya jadi sekali lagi baca QRMA tidak bisa terlet tidak bisa apa yang kita baca kita lihat itu langsung disimpulkan oh ini kita diabetes atau apa tidak bisa harus lihat ada ada sinkronisasinya ada holistik dan yang paling penting adalah bahwa selalu ya berkomunikasi ya dengan ahli-ahli seperti Pak Jarot ya yang memang sudah berkecimpung sudah membaca QRMA ini banyak karena semakin baca kita baca QRMA ini pengalaman semakin mumpuni ya jadi kalau nanti bulan depan Pak Jarot sudah 989 ilmunya kurang lebih sama dengan saya ya karena baca itu baca statistik demikian Pak Jarot selamat malam terima kasih masih ya saya belum lama mendirikan pola hidup sehat tapi kalau secara pribadi hidup sehat ya 2009 itu tonggak sejarah saya ya dimana saya HbA1c 11,5 jadi gulanya itu 500-600 itu saya ditakut-takutin sama dokter nanti kamu buta nanti kamu important dan takut beneran nah karena takut lalu saya belajar pola hidup sehat ke dokter Tan Sutien ke Ibu Elizabeth Subrata ke Pak Wawar Untuk ke Pak Buterisha Pohe waktu itu masih sangat aktif ya Bapak Pohe juga singkat-singkat cerita dalam waktu satu tahun saya lepas obat lepas insulin nah itu saya belajar pola hidup sehat dan saya jalani dari tahun 2009 jadi sudah lama ya ditambah dengan background saya sarjana S1 saya itu memang di teknologi pangan dan gisi sama istri saya juga ya nah jadi kita menjalani kehidupan yang sehat lama banget tapi itu untuk pribadi ya nggak ngajari orang lain karena saya sibuk bisnis sampai 2019 saya bisnisnya pangkrut nah itu dia ya diabetesnya kampul lagi lalu belajar olah nafas belajar sampai diabetesnya tertangani lagi nah mulailah ngajar olah nafas nah sejak itu bikin camp 2020 ya berarti udah 4 tahun itu kita mulai bikin camp kesehatan awalnya bukan saya bikin ya saya diundang jadi pembicara camp di tempatnya Ibu Sinta jadi sudah 4 tahun ini hampir 3 bulan sekali itu camp nah jadi sejak 4 tahun ini saya paling nggak 3 bulan sekali 2 bulan sekali itu tes QRMA selama 4 tahun ya dulu saya nggak punya alat jadi kalau lagi tesnya di Bandung ya tesnya Ibu alatnya punya Ibu Sinta gitu ya lagi bikin AC alatnya Mas Gunggung tapi saya punya hasil tes saya selama 4 tahun 3 bulan sekali jadi saya udah menggunakan diri saya itu sebagai ya cuma satu sampel gitu ya tapi saya bisa ngeliat gimana bilik kiri bilik kanan itu dari kuning ke biru ke hijau bagaimana tekanan injeksi jantung itu dari kuning ke biru ke hijau bagaimana indeks memori dari merah ke kuning sekarang biru gitu ya dengan setiap 3 bulan itu saya fokus pada organ-organ tertentu nah 4 tahunnya kan jadi kayak orang kuliah gitu ya makanya belajar ini belajar itu belajar MPSR belajar BIMBO belajar aduh hubungin lagi teman-teman dokter yang lama kayak Abu Elizabeth Subrata Pak Wauruntu jadi tambah sekarang lagi dokter yang sejalan dengan aliran TCM ini ya Pak di Bandung yang ingisi kita udah 2 kali bakal 3 kali lagi itu Pak dokter guna Dewi Darsai itu dokter tapi sekarang dia udah TCM di prakteknya sehari-hari itu ya konsep TCM maka sekarang kita udah lagi sedang serial dengan dia saya udah book dia untuk 5 kali seminar nah dari pembelajaran saya dengan berbagai sumber lalu saya lihat diri saya sendiri dengan tes QRMA ini tapi paling tidak tuh begini misalnya soal akurat itu ya kalau mau dibandingkan dengan lab kimia gitu ya tapi saya udah membandingkan beberapa organ saya dengan lab kimia itu cocok 100% tapi sebenarnya kalau saya lebih mengarahnya begini orang yang sama dites dengan alat yang sama dibandingkan dari waktu ke waktu jadi kan tujuannya kan sebenarnya bukan soal tujuannya adalah misalnya gini dulu saya kurang vitamin C sekarang gak kurang lagi dulu memori saya indeks memori saya jelek dan memang pelupa sekarang ingatnya luar biasa jadi dengan langkah apa kita itu bisa memperbaiki organ demi organ di satu organ sendiri ada beberapa poin bahkan nanti kalau dengan komunitas diabetes saya akan bercerita mengenai glukagon itu kita bisa mengubahnya dalam dua minggu makanya bukan soal itu sakit diabetes tapi kita tinggal mau bermain pankreas kita ini mau kita istirahatkan yang apanya dulu dengan 3 tahun lebih hampir 4 tahun saya mengeksplorasi diri saya tapi setiap kali saya mencoba sesuatu saya tes nah belakangan saya beli alatnya ya ke Pak Michael wah saya bisa mengeksplorasi dari minggu ke minggu bahkan gitu ya ternyata makanya tidak harus diartikan tadi saya bilang kalau ini ginjalnya itu merah berarti sakit enggak glukagonnya pankreas glukagonnya merah berarti sakit enggak orang saya dari merah ke iju itu satu minggu bisa kok gitu ya karena memang membaca pengertiannya lebih pelan-pelan dibaca pengertiannya dicariin artikelnya dipahami begitu paham dicoba oh ternyata begini caranya kan gitu ya tapi ada yang enggak bisa cepat kayak indeks memori kata-kata susah itu atau kelenturan pembuluh darah wah paling enggak 3 bulan untuk olah nafas teknik tertentu yang nanti saya akan ajarkan juga semua saya akan ajarkan free ya bagaimana pembuluh darah tidak lentur jadi lentur pokoknya semua yang yang tidak butuh suplemen ya gratis kan nafas dari Tuhan tapi kalau bicara misalnya wah ini Anda plak kolesterol Anda orang nafas sampai ngeden tidak bisa itu itu butuh tambahan tambahan atau suplemen suplemennya kan Anda beli sendiri jadi kita membantu kita menyediakan memang menjadi bisnis juga karena itu belinya di platform saya tapi untuk yang tidak butuh suplementasi nanti paling tidak untuk beberapa hal yang saya mengalami akhirnya kan enggak semuanya saya mengalami semua penyakit saya berharap dengan mulai orang-orang yang mulai tes ke saya kita kasih saran makanya tes ke saya itu gratis karena pertama kali tes bayar 100 ribu saya cashback lagi begitu datang itu duitnya saya pulangin lagi untuk beli suplemen jadi satu keluarga tes 400 ribu lalu 400 ribu saya kembalikan lagi saya kembalikan 100% kawan jadi saya enggak terima duitnya jadi ada yang tes nanti di Surabaya sampai sekeluarga 10 orang nanti 1 juta saya kembalikan lagi silahkan untuk membeli suplemen yang saya sarankan kalau dibeli lalu disarankan lalu dipakai sebulan dua bulan tiga bulan mengikuti nasihatnya maka saya berikan saya tantang tiga bulan lagi tes lagi berubah apa tidak tes lagi ya gratis tes yang pertama aja gratis maksudnya yang kedua bayar tapi asal nasihatnya dilakukan termasuk bukan nasihatannya suplemen ya nanti ini kalau jantungnya begini olah nafas yang mana pembeludahannya enggak lentur olah nafas yang mana coba dilakukan tiga bulan jangan ada absennya setiap hari olah nafas kalau PR-nya sehari dua kali setiap hari lakukan dua kali kalau dilakukannya biar pet biar pet kadang olah nafas kadang enggak lalu minta tes lagi gitu ya karena saya kan ngerepotin aja mohon maaf ya ya saya mau nolong orang tapi kalau orangnya nanti misalnya dites kok enggak berubah olah nafasnya emang ya belum rutin Pak gitu mohon maaf nih kalau belum rutin ya jangan datang lagi ya jangan datang dulu maksudnya gitu ya biar Anda enggak ngerecokin saya gitu loh ya jadi udah buang waktu gitu ya waktu kan berharga jadi enggak dipraktekkan tapi ngetes lagi ngetes lagi gitu ya mentang-mentang gratis kan gitu ya memang kadang-kadang juga ada yang bilang Pak jangan digratisin pantar orang ya mentang-mentang gratis datang lagi datang lagi gitu ya jadi saya tetap gratiskan gitu ya tapi tolong ya supaya semangat ya kalau kita tahu nih pembuluh darah enggak lentur jadi lentur kita tahu nih gitu ya otak kita memorinya dari indeknya jelek jadi bagus dengan mengetahui berubah ke arah positif itu yang bikin saya semangat kenapa 4 tahun saya olah nafas enggak ada absennya saudara ya karena ketika saya mencoba diri saya ya terutama yang gratis itu kan olah nafas ya atau yang memori itu ada olah hati olah pikir berapa ratus orang udah WA saya Pak saya lepas kacamata ngikutin Pak Jarot tadi saya pakai kacamata itu kacamata anti-radiasi saya baca bungkus kardus ini ada ada menunya ada dosisnya hurufnya kecil-kecil ya enggak usah pakai kacamata ya kebaca juga jadi banyak orang yang sudah ketemu saya Pak saya sudah mengikuti jejak Pak Jarot lepas kacamata ya saya pakai kacamata 16 tahun sekarang sudah lepas kacamata jadi kalau saya bisa dan ternyata bukan cuma saya banyak yang bisa makanya dulu Wim Hof itu bisa beranam di es bisa tahan di padang gurun lari terjauh tanpa minum Wim Hof itu memencahkan banyak rekor dan dia disebut superhuman dan dia enggak suka dengan sebutan itu malah dia latih muridnya 100% muridnya bisa kayak Wim Hof pergi ke Himalaya ke daerah salju pakai celana kolor enggak pakai kaos ngeligo tanpa kedinginan ketika semuanya bisa diduplikasi Wim Hof bukan superhuman dia manusia biasa yang latihan dan ternyata semuanya bisa saya berharap juga nanti teman-teman di sini yang mulai pikun pelupa indeks nomornya jelek jadi bagus pakai kacamata lepas kacamata supaya saya jangan dianggap orang yang hebat saya orang biasa tapi saya latihan kalau saya bisa Anda bisa berarti kan saya enggak hebat dong ngapain jadi orang hebat nanti jadi orang hebat itu bahaya dikagumi tapi lo jatuh ke debuk saya orang biasa saya juga mohon maaf kalau nyebut ayat Alkitab bilang begini Elia itu manusia biasa jadi bukan dia Nabi yang hebat bikin mucijat bikin hujan berhenti kita menulis Elia adalah manusia biasa sama seperti kita tapi dia berdoa sungguh-sungguh makanya Tuhan menjawab doanya jadi Nabi Elia itu manusia biasa saya juga pengen disebut manusia biasa saja jadi saya sembuh karena saya latihan saya sembuh karena saya pola hidup sehat saya sembuh karena saya komitmen jadi saya percaya kalau teman-teman nanti juga ngikutin komitmennya ngikutin latihannya ya nanti ikut sembuh juga kalau misalnya menyimpang lagi Esther Monika itu dia karirnya luar biasa itu karena rajin latihan yang kita ikuti rajin latihannya jangan rambut putihnya orang ikutin bajunya dia pakai baju apa aku ikut dia sukses bukan karena bajunya bukan karena sepatunya karena latihannya saya harap nanti teman-teman juga bisa ngeliat Pak Michael Sungyadi ternyata pernah kanker sakurma kanker otot wih ternyata sekarang makin sehat makin sehat jadi kita akhirnya jadi berbagi pengalaman berbagi kehidupan oke itu dari saya selamat malam saya ada waktu persiapan 40-50 menit untuk jam 10 tidur supaya kita jam tubuh kita benar jam 11 pulas raconnya keluar nanti saya tunjukkan juga dulu racun tubuh saya ada timbel ada pesticida ada ini sekarang hijau kan gitu kan keren saudara ya gimana tuh buang racunnya Pak Jarot gitu kan jadi saya akan ajarkan apa yang saya hidupi belum saya saya belum menang semua aspek paling tidak di halaman kesimpulan saya masih ada 2 halaman nanti kalau semuanya hijau itu kesimpulannya kosong kesimpulan tidak ada jadi di QRMA kesimpulan itu kumpulan dari yang kuning-kuning merah di atas nanti teman-teman ada yang 5 halaman ada yang 8 halaman saya 2 halaman masih ada saya pencernaan masih belum beres masih ada ini saya tunjukkan juga apa-apa yang belum beres bahkan paru-paru karena saya belum kritis 9 tahun paru-paru saya merah walaupun sama-sama merah nanti tak ajarin juga sama-sama di merah karena dia hanya hijau langsung merah nggak ada kuning nggak ada piru lihat angkanya angkanya udah dekat ke hijau jadi sama juga pH darah pH darah kan kalau di kimia yang namanya pH kimia itu pH darah itu skalanya pH itu 1-14 orang yang bilang kan kayak tinggi badan itu ada centimeter ada inci gambarnya gitu sekalanya beda 1 cm 1 inci jadi kalau di PRMA itu skala pH itu cuma sampai 4 tapi ya saya sempat 2 tahun itu merah terus sekarang udah hijau kalau udah hijau kan saya bisa ngajarin nanti apalagi saya mengetes diri saya 3 bulan sekali masih merah tapi angkanya bergerak mendekati hijau angkanya bergerak bergerak hijau udah sekarang udah mau dites tiap bulan hijau terus pH darahnya jadi keasaman tubuh bukan pH darah keasaman tubuh itu udah di areal pH-nya udah hijau jadi dulu sempat saya juga sampai bantah ini QRMA ini saya kencengnya aja pH-nya 7 pakai QRMA merah bener gak sih ini karena hasilnya jelek nyalain alatnya pemilu kalah bilang curang ya sudah lah kita harus belajar lebih baik kita introspeksi ternyata bisa makanya nanti tunggu zoom dengan saya dimana saya akan lihat hasil dari saya tahun lalu dan sekarang saya gak akan tunjukkan bulan demi bulan nanti file-nya banyak banget paling gak yang tahun lalu dan sekarang nah itu nanti paling gak teman-teman bisa ngeliat bahwa bisa kok membaik oke terima kasih Pak Michael sekali lagi Pak Michael makasih banyak untuk waktunya terima kasih ya Pak Jarod selamat malam sampai ketemu lagi kita jumpa lagi di zoom berikutnya besok pagi ada olah nafas nanti file-nya saya post termasuk saya janji tadi berkala nanti nge-post file pelajarannya Pak Michael Sumiardi dari serial GGM oke kita terkiri selamat beristirahat selamat beristirahat selamat beristirahat